misalkan belum melakukan kegiatan investasi gitu tapi kita tetap saja akan pelajari teknologi finansial yang bergerak di platform investment ya jadi yang presentasi hari ini adalah Madis Wartini dan Nyoman Rita oke yang lainnya sudah mencari materi-materi terkait dengan fintech yang bergerak di investasi ada yang sudah mencari materi terkait itu? ya tadi Alvin Whatsapp saya sudah mencari jadi nanti jika ada pertanyaan untuk Swartini dan Nyoman Rita sudah hadir Pak ya nanti Alvin yang akan menjawab dan kebetulan Alvin sudah hadir jadi nanti Alvin yang akan membantu menjawab ya untuk melengkapi nilai presentasi Alvin yang minggu lalu jadi Alvin katanya setelah Whatsapp saya bersedia untuk membantu Swartini dan Nyoman Rita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya oke nanti Alvin yang akan membantu pertanyaan saya membantu menjawabnya ya iya Pak kalau saya bisa nanti saya jawab Pak iya ya coba itu harus bisa Alvin meskipun nggak bisa tapi dalam hati itu harus bilang bahwa saya bisa gitu oke yang presentasi duluan Swartini dulu ya nanti Rita perannya kebetulan saya masih ada acara melayang gitu Pak alasan oke kita mulai dari Swartini dulu silahkan Swartini bisa presentasikan materinya ya baik Pak teman-teman yang lain kalau nanti di tengah-tengah presentasi Swartini ada yang mau ditanyakan langsung aja bertanya ya silahkan Swartini sudah kelihatan Pak ya sudah sudah terlihat oke selamat siang teman-teman semuanya dan Bapak pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Bareksa yang merupakan Pintek bidang investasi nah investasi di Bareksa dikatakan mudah dan aman karena pioner platform investasi di Indonesia sejak 2013 nah untuk selanjutnya yaitu manajer investasi terperifikasi yang berjumlah 50 lebih nah mengapa dikatakan terperifikasi karena sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Bareksa sendiri nah untuk selanjutnya produk Bareksa dana yang sudah terdaftar di 150 lebih nah untuk Bareksa itu sendiri sudah menemani nasabah 7 tahun nah Bareksa sudah diakui atau sudah diizinkan oleh OJK sejak tahun 2016 nah mitra distribusi SBN retail sejak 2018 perlu diketahui bahwa Bareksa itu sendiri merupakan agen penjualnya saja dari reksa dana untuk selanjutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan penghargaan ke Bareksa karena dikatakan bahwa sebagai bukti bahwa program dan dorongan dukungan Kementerian Keuangan OJK dan Bank Indonesia dalam pemampaatan pintek investasi ada pun mitra kerja dari Bareksa ini yaitu ada OPPO, Tokopedia, dan Bukalapak nah terdapat beberapa testimoni dari pengguna Bareksa itu sendiri tujuannya yaitu untuk menarik para investor untuk menginvestasikan uangnya di Bareksa nah ada pun pilihan dari investasi di Bareksa yaitu ada reksa dana pilihan investasi bagi pemula dengan modal terjangkau ada SBN di mana SBN ini merupakan surat berharga negara yang di mana investasi bantu negara dengan 100% dijamin aman nah ada umroh selanjutnya yaitu simulasi investasinya nah jika kita berinvestasi awal itu 10 juta dan kita berinvestasi setiap bulannya itu 1 juta tidak langsung 10 juta 1 juta diakumulasikan menjadi 10 juta berarti 10 bulan berarti kurang dari 12 bulan atau 1 tahun maka akan mendapatkan tambahan sebesar 1 juta bisa dilihat bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun kita bisa punya tabungan deposito sebanyak 11 juta nah jika 1 tahun maka akan mendapatkan 23 juta itu akan mendapatkan imbal hasil sebesar 2 juta mengapa? karena dari investasi awal sebesar 10 juta dan pada kurang dari 1 tahun dijumlahkan 11 juta menjadi 22 juta nah eh 21 mohon maaf 21 juta berarti imbal hasil yang dapat yaitu 22 juta nah untuk selanjutnya yaitu apa sih reksadana? reksadana adalah dana atau modal dari sekumpulan nasabah yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan saham, obligasi, dan pasar uang nah bagaimana cara kerja reksadana? reksadana bekerja dengan nasabah menginvestasikan uang ke reksadana dan yang disimpan oleh bank kustodian lalu manajer investasi mengelola dana tersebut dengan membelikan aset-aset di instrumen keuangan reksadana mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai-nilai aset di dalamnya nah apakah investasi di bareksa aman? tentu aman karena bareksa sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK sebagai agen penjual epek reksadana bareksa juga telah ditunjuk sebagai mitra distribusi resmi oleh kementerian keuangan untuk menjualkan produk surat berharga negara kepada investor retail nah untuk lebih lanjut yaitu tentang reksadana P. Bareksa Bareksa adalah marketplace finansial dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia yang telah mendapatkan lisensi resmi sebagai agen penjual reksadana dari otoritas jasa keuangan sejak tahun 2016 marketplace bareksa menjual produk reksadana terlengkap dari manajer investasi yang terpercaya di Indonesia dan menguasai pangsa pasar jumlah investor reksadana di Indonesia selain menjual produk reksadana Bareksa juga merupakan salah satu mitra distribusi yang dipercaya oleh kementerian keuangan Republik Indonesia untuk menjual surat berharga negara retail secara online Bareksa juga menyediakan transaksi jual-beli emas secara online untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum Nah, apa sih keunggulan Bareksa? Keunggulan Bareksa yang pertama yaitu aman Bareksa telah mendapatkan lisensi resmi sebagai agen penjual reksadana dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan Bareksa juga merupakan mitra distribusi resmi yang ditunjuk oleh kementerian keuangan Yang kedua yaitu mudah Mengapa dikatakan mudah? Karena pendaptaran dan transaksi di Bareksa 100% online calon investor tidak perlu datang ke kantor atau mengirimkan tanda tangan basah Adanya aplikasi juga memudahkan transaksi hanya dalam genggaman Terima kasih Suartini Jadi itu penjelasan dari Suartini tadi ya Jadi bisa kembali ke halaman awal dari Bareksa ini Teman-teman yang lain disini sudah pernah membaca tentang apa itu reksadana Ada yang sudah pernah mencari apa itu reksadana Ada yang tahu reksadana itu apa? Kalau Suartini menjelaskan reksadana itu apa? Suartini Reksadana merupakan wadah untuk mengimpun dana dari masyarakat atau pemodal atau disebut dengan investor Ya jadi reksadana itu ya bisa disebut apa ya produk juga bisa disebut kegiatan juga bisa disebut wadah investasi juga Kalau reksadana itu berbeda dengan saham ya kita belum bahas saham kita hanya bahas reksadana Artinya kalau kita bahas reksadana itu artinya kita sebagai publik itu memberikan dana kita dana yang kita akan diinvestasikan ya ke manajer investasi gitu nanti manajer investasi itu yang akan membelikan uang kita itu beberapa produk reksadana yang ada di pasar Nah bagaimana cara kita sebagai investor itu untuk membeli produk reksadana untuk investasi itu salah satunya melalui Bareksa Kalau di Bareksa ini kan ada 3 produk investasi yang diperkenalkan ke publik ya yang pertama itu adalah reksadana kemudian ada SBN surat berharga negara atau obligasi negara dan juga itu adalah yang terakhir umroh ya investasi untuk umroh ya Oke kita fokus misalkan ke reksadana jadi kalau kalian punya uang sekarang sebagai investor dan kalian ingin berinvestasi maka produk paling mudah yang bisa kalian beli untuk investasi di masa muda itu adalah salah satunya reksadana jadi di reksadana ini kalian tinggal memberikan uang kepada salah satu manajer investasi nanti manajer investasi itulah yang akan mengelola uang kalian uang kalian itu akan aman karena akan disimpan di bank kustodian namanya uang yang kalian berikan ke manajer investasi itu akan disimpan di bank kustodian Nah manajer investasi itu siapa sih? manajer investasi itu dalam tanda petik dialah yang meracik reksadana ya nanti akan ada tuh di menu reksadana ada berbagai banyak reksadana produk reksadana dari berbagai macam manajer investasi yang akan ditawarkan ke publik untuk diinvestasikan jadi sederhana reksadana itu adalah kita sebagai investor itu memberikan dana kita kepada manajer investasi kemudian nanti manajer investasilah yang akan mengatur portfolio kita uangnya itu mau disimpan di berapa persen di produk instrumen keuangan A berapa persen di sini itu akan nanti ditentukan berdasarkan produk reksadananya kalau saham itu berbeda kalau saham itu kita harus setiap hari terus mengikuti pergerakan sahamnya kan kita sebagai investor itu gak mungkin ya apalagi mahasiswa kalian masa muda kan gak mungkin berada terus di depan monitor untuk lihat pergerakan harga saham kan kemudian memutuskan apakah mau jual atau beli gitu contohnya tapi di reksadana itu kalian seperti menabung bisa menabung mulai akhir pekan atau awal bulan nanti kan ada tuh disimulasinya suar ini tadi jadi kita tuh gak ambil pusing kita tinggal serahkan uang ke manajer investasi nanti manajer investasilah yang akan mengelola uang kita untuk membelikan produk investasi dalam hal ini reksadana gitu jadi di coba lihat kebawah tadi apa itu reksadana itu ada penjelasannya kalau di peer-to-peer lending itu adalah marketplace yang berisi perusahaan yang sedang mencari modal kalau di reksadana ini sorry kalau di bareksa ini isinya adalah marketplace beberapa produk investasi salah satunya adalah reksadana nah itu apa itu reksadana reksadana adalah dana atau modal dari sekumpulan nasabah sekumpulan nasabah itu maksudnya kita investor publik gitu ya yang dikelola oleh manajer investasi manajer investasi ini adalah beberapa perusahaan yang misalnya kalau kalian lihat di instagram itu belakangnya itu ada aset manajemen misalkan mandiri sekuritas skor aset manajemen kemudian beberapa bank itu dia punya manajer investasi jadi ketik aja di instagram di menu search manajer investasi gitu atau kalian bisa kunjungi instagramnya bareksa itu akan banyak sekali ada pendidikan terkait dengan investasi jadi kita akan berikan uangnya kepada manajer investasi yang nanti akan diinvestisikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang gitu ya pasar uang itu maksudnya adalah instrumen keuangan jangka pendek gitu ya bukan uang gitu maksudnya pasar uang itu adalah salah satunya surat utang yang jatuh tempuhnya kurang dari satu tahun itu termasuk pasar uang, instrumen pasar uang gitu ya jadi intinya bahwa di bareksa ini intinya adalah marketplace atau tempat kita membeli produk investasi khususnya adalah reksadana gitu ya nah apa itu reksadana? silakan apa namanya suart ini bisa klik gak menu reksadana yang ada di atas itu? yang ini pak ya silakan klik reksadana kita hanya bahas reksadana ya karena itu adalah investasi yang paling murah dan paling mudah untuk generasi muda sekarang nah ini adalah reksadana ya saya agak susah menjelaskan karena teman-teman belum paham konsep investasi itu belum dapat montak ulang investasi tapi ini akan berfungsi ketika nanti kalian tertarik untuk terjun di dunia investasi kita belum lihat indikator-indikator di atas ya ada reksadana, ada saham, obligasi, sama others yang lainnya kita gak lihat itu dulu kita scroll ke bawah dulu suart ini nah itu adalah daftar produk reksadana ya jadi secara umum reksadana itu ada 4 jenis reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap reksadana campuran, dan reksadana saham jadi bagi kalian generasi muda mahasiswa yang masih berkuliah dan uang bekal dapat dari orang tua kalian bisa berinvestasi dulu di reksadana pasar uang untuk mendapatkan modal yang tetap artinya modal kalian gak akan hilang tapi juga uang kalian bertumbuh tapi tumbuhnya gak besar gitu ya reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang paling aman tapi resikonya paling kecil tapi keuntungannya juga paling kecil reksadana saham itu adalah reksadana yang resikonya paling besar tapi juga keuntungannya paling besar jadi konsepnya adalah high risk, high return jadi sama nah di bareksa ini isinya adalah produk-produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi di tabel-tabel itu itu adalah produk reksadana yang dijual misalkan yang pertama ada namanya Abirdin Standard Indonesia Equity itu jenisnya adalah saham kemudian keuntungan perharinya itu adalah 0,13% keuntungan perbulannya adalah 9,38% kalau kalian mau tertarik beli nanti kalian akan klik beli dan seterusnya tapi kalian harus punya akun di bareksa dulu kemudian di menu berikutnya itu ada kalian bisa pilih apakah jenis reksadananya mau semua atau beberapa reksadana aja kemudian kategorinya apakah ada semua nah ini berdiri dari syariah dan konvensional ya syariah itu artinya reksadana syariah kalau dia reksadana syariah itu berarti berbeda dengan reksadana yang konvensional gitu ada namanya dana kelolaan nah ini agak susah saya menjelaskan kemudian di bawahnya itu ada di bawahnya ada nggak? di bawahnya ada seperti ini nah itu ada yang pakai mata uang apa dan seterusnya jadi intinya adalah bareksa ini adalah marketplace atau tempatnya investor untuk mencari produk investasi salah satunya adalah reksadana gitu ya pokoknya tempat untuk membeli produk reksadana yang dibuat oleh manajer investasi gitu sampai di sini ada pertanyaan dulu? teman-teman yang lain ada pertanyaan? jilain pertanyaan Pak ya silahkan Harja ya itu YTD itu penghasilan apa sudah Pak? pertahunnya Pak ya? ya itu pertahun artinya terus Pak bisa yang paling atas itu kok bisa main dia Pak? ya karena kalau reksadana saham itu kan komposisinya itu adalah lebih besar saham kan jadi kalau kalian mau main saham tapi kalian nggak mau ribet untuk melihat pergerakan harga saham gitu maka kalian lebih baik beli reksadana saham tapi kalian harus lihat bahwa reksadana saham itu terdiri dari beberapa saham ya ada saham misalkan Unilever ada saham PT Antam dan seterusnya nah itu kenapa bisa minus kan rata-rata IHSG kita kemarin kan juga sempat turun ya ya itu artinya dalam jangka yang lama dia mengalami minus tapi lihat dalam bulan terakhir dia sudah mengalami perkembangan yang positif ya itu 9,38% artinya saham-saham kita termasuk juga reksadana saham yang komposisinya itu lebih banyak saham perusahaan itu akan mengalami pertumbuhan yang positif gitu ya Harja? berarti sebelum setahun itu jual dah sahamnya Pak ya kalau mau investasi Pak? ya kalau saham itu kalau kita berinvestasi saham itu kan resikonya besar maka kita pakai horizon yang panjang artinya kita pegang dia 5 atau 10 tahun ya kan inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang atau generasi muda ya jadi begitu sahamnya turun dia langsung ambil kebutuhan beli padahal itu bisa jadi beberapa hari kemudian sahamnya itu bisa naik lagi jadi saya sarankan teman-teman untuk baca dulu reksadana pasar uang ya jangan dulu saham karena resikonya masih sangat besar jadi nanti akan saya beritahu di Bukalapak itu ada fiturnya yang lain ada pertanyaan dulu jadi intinya bareksa ini adalah tempat untuk membeli instrumen keuangan atau instrumen investasi berupa reksadana gitu soalnya ada yang mau dijelaskan lagi? itu aja Pak oke teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu lagi? oke kalau tidak ada bisa balik ke kalkulator investasi itu enggak suaranya? bisa Pak oke jadi memang enggak susah yang menjelaskan karena teman-teman disini belum praktek investasi juga tapi setidaknya nanti materinya akan bermanfaat ketika kalian nanti ada mata kuliah investasi dan pasar modal atau mau tertarik untuk investasi gitu ya nah itu kan ada simulasi ya perbandingan antara keuntungan ketika deposito atau tabungan dan juga reksadana kalau reksadana itu kan pasar uang itu sekitar 5-7% per tahun dan itu juga bukan merupakan objek pajak jadi kalau kalian dapat keuntungan dari reksadana itu tidak dipotong pajak jadi sangat baik untuk berinvestasi di reksadana misalkan itu kita mulai investasi awalnya 10 juta ya jadi kita setorkan uang pertama kali ke manajer investasi itu adalah sebesar 10 juta kemudian kalau perbulannya diganti 2 juta bisa enggak suaranya? bisa Pak ya coba diganti perbulannya itu 2 juta jadi kita perbulannya itu maksudnya kita setorkan 2 juta gitu ya dan lihat horizon waktunya ya itu ada horizon waktu tuh coba bisa sehari ini berapa jadinya dapatnya? 12 juta untuk kurang dari 1 tahunnya enggak masa 12 juta sih? ah tabungan depositunya maksudnya oh maksudnya untuk per kurang lebihnya itu Pak ya? iya dapat 2 juta berapa? 2 juta nah coba di waktunya dipanjangkan ditarik waktunya mendekati 5 tahun coba nah itu kan ada selisih kan ya dari tabungan deposito yang 119 juta kalau kita pakai reksadana itu menjadi 123 sampai 132 juta kemudian tarik lagi sampai 10 tahun nah itu perhatikan kenaikannya ya kalau deposito hanya dapat 283 juta tapi kalau reksadana itu kita dapat 306 sampai 357 juta dengan catatan bahwa resiko di masa depan itu tidak bisa kita lihat tapi kalau kita punya data historis terkait resikonya atau imbal hasilnya atau keuntungannya maka kita bisa proyeksikan gitu artinya kalau reksadana ini semakin lama kita pegang terutama reksadana saham ya maka dia keuntungannya itu akan atau imbal hasilnya juga akan semakin panjang gitu jadi kalau kalian mau misalkan nih tahun depan mau ganti HP gitu atau beli ganti laptop maka kalian lebih cocok ke reksadana pasar uang jadi setiap bulan kalian kumpulkan 200 ribu kasih ke reksadananya ke manajer investasinya modalnya akan tetap sampai kalian akan bisa juga mendapatkan bunga atau imbal hasilnya sekitar 5 sampai 7 persen per tahun gitu dan tentu imbal hasilnya akan ditentukan berapa modal awalnya berapa yang kalian setor dan juga horizonnya semakin banyak modal awalnya semakin banyak setoran perbulannya atau perminggunya dan juga semakin lama kalian pegang ya pasti investasinya akan tumbuh semakin besar gitu oke sampai disini ada pertanyaan terkait reksadana yang 306 sampai 350 juta tuh bisa bisa berkurang mbak ya kalau dia reksadana yang resikonya kecil misalkan reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang maka pengurangannya akan cenderung kecil harja karena dia memiliki resiko yang kecil tapi ingat resiko kecil itu akan memberikan imbal hasil yang persentasinya jauh lebih kecil nanti akan saya tunjukkan di investasi yang Bukareksa karena saya tahu kalian semua pasti install Bukalapak kemudian kalau kalian mau imbal hasil yang besar maka kalian harus pilih reksadana yang di atas itu salah satunya adalah reksadana campuran dan reksadana saham tapi ingat juga mereka punya resiko yang besar artinya ketika misalkan terjadi pandemi atau resesi dan saham-saham itu menalami penurunan nilai maka komposisi dari reksadana saham kalian akan turun misalkan kalian berinvestasi 100 juta maka itu akan terkoreksi gitu kurang dari 100 juta tapi ketika resesinya hilang pandemi hilang dan kemudian investor mulai masuk pasar lagi untuk mencari saham maka nilai sahamnya akan mulai naik lagi kan berdasarkan hukum permintaan dan hukum penawaran kan maka reksadana sahamnya juga ikut naik karena komposisinya terdiri dari lebih besar saham jadi kapan kita memilih reksadana itu tergantung dari profil resiko kita kalau harja mau resikonya bisa diterima resiko yang besar maka ya bisa cocok reksadana campuran atau saham tapi kalau kita itu berinvestasi dari uang gaji uang orang tua maka pilihlah reksadana yang punya resiko yang kecil misalkan pasar uang atau pendapatan tetap oke oke moga bisa dipahami ya kalau apalagi ini pak kalau adu gimana kalau adu mata uang itu termasuk resiko dana pak ya adu mata uang itu apa maksudnya forex gitu ada aplikasi yang ya kayak yang ada di internet gitu nah itu bukan ya kita gak masuk ke investasi itu karena resikonya sangat besar kita masuk ke investasi yang memang sesuai dengan aturan pemerintah dan juga dijamin oleh otoritas jasa keuangan saya tidak menyarankan teman-teman untuk bermain hal-hal yang belum dipahami gitu kecuali kalau kalian paham ya silahkan dan siap untuk menanggung resikonya karena investasi itu adalah high risk high return semakin tinggi resiko yang bisa kita terima maka keuntungannya juga akan semakin besar jadi untuk sekarang karena kalian masih belajar cobalah pelajari dulu bentuk investasi yang dalam ringkup otoritas jasa keuangan karena ada banyak sekali aplikasi untuk investasi yang menawarkan keuntungan yang besar tapi ingat keuntungan yang besar itu akan menghasilkan resiko yang besar juga termasuk kehilangan uang jadi itu resikonya jadi kalau bisa pelajari dulu investasi yang murah dan mudah misalkan emas atau reksadana pasar uang jadi itu investasi yang aman untuk generasi muda oke yang lain ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain jadi bagi yang mau tahu tentang reksadana silahkan dibaca dulu apa itu reksadana bagaimana cara membelinya kalau di Bukalapak itu sangat gampang ya kalian punya uang 10 ribu kalian sudah bisa beli reksadana sangat gampang sebentar saya jelaskan yang di Bukalapak Suartini ada penjelasan lagi sudah pak oke terima kasih Suartini ya cuma di bareksa ini indikatornya agak susah ya ada indikator resiko ada indikator yang lainnya cuma disini saya ingin mengenalkan bahwa ada loh fintech yang bergerak di bidang investasi yang bisa kalian pakai untuk berinvestasi gitu aja bagi kalian yang mau lebih tahu ingin tahu lebih jauh tentang proses investasi kalian bisa baca-baca dulu website-nya atau nanti coba daftar aplikasinya gitu ya oke terima kasih Suartini ya sekarang kita lanjut ke Rita dulu untuk presentasi ya bisa di close presentasinya ya nah Bibit ini juga salah satu aplikasi atau teknologi finansial ya yang bergerak juga di bidang investasi salah satunya adalah investasi di produk reksadana silahkan Rita bisa dijelaskan materinya oh iya halo Rita halo pak udah pak ya belum oke sudah ya silahkan dijelaskan Rita baik terima kasih atas waktunya disini saya akan menjelaskan tentang Bibit Bibit adalah aplikasi investasi reksadana online yang membantu dalam memilih reksadana terbaik seperti yang sudah dijelaskan tadi reksadana merupakan tempat pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar dalam aplikasi Bibit ini yang pertama aplikasi Bibit telah didukung oleh riset pemenang Nobel Prize dengan menggunakan pendekatan teori modern portfolio yang diperkenalkan oleh ekonom Haris Markowitz yang sudah terbukti dapat menjaga resiko dan memaksimalkan keuntungan para investor lewat diversifikasi yang kedua yang kedua Bibit merupakan fintech investasi yang dirancang khusus untuk para investor yang dimana Bibit akan membantu menempatkan uang investor ke portfolio reksadana yang khusus dibuat untuk investor sesuai dengan umur penghasilan dan toleransi terhadap risiko secara otomatis yang ketiga rebalancing otomatis dengan teknologi yang akan bekerja dan memantau portfolio secara otomatis untuk mempertahankan alokasi optimal investor dalam aplikasi Bibit ini dapat membuka akun secara instan cara Bibit untuk memberikan para investor melakukan investasi yaitu Bibit akan mempelajari profil tentang para investor mengenai umur pandangan terhadap risiko mengenai investasi yang kedua Bibit akan membangun portfolio investasi dan yang ketiga uang yang kita investasikan akan mulai bekerja untuk untuk kita dapat berinvestasi ada pun keuntungan dari investasi dengan Bibit ini yang pertama gratis biaya komisi biaya 0% dan semua pembelian reksadana di Bibit gratis biaya komisi yang kedua dicairkan investasimu dapat kapan saja dana investasi dapat dicairkan kapanpun dengan cepat tanpa penalti yang ketiga dana investasi yang minim kita dapat memulai investasi serendahnya Rp10.000 dulu sampai para investor nyaman berinvestasi dan yang terakhir tidak dikenakan pajak Bibit ini memiliki keamanan dana dari bank Bibit tidak menyimpan dana para investor namun dana yang diinvestasikan oleh ditransfer langsung ke pusdian bank dan dikelola oleh perusahaan berlisensi OJK dana hanya dapat dicairkan rekening atas nama para investor yang melakukan investasi partner dari inilah beberapa partner dari Bibit sudah Pak oke jangan dulu dihilangkan begininya Rita kalau Rita lihat di websitenya Bibit itu ada menu reksadana bisa diklik enggak menu reksadana di atas itu jadi ada teori portfolio Markowitz itu nanti akan dipelajari di teori investasi dan pasar modal kalau tadi di bareksa itu kan juga ada daftar reksadana kalau di Bibit itu juga ada daftar reksadana itu perhatikan di sana ada list reksadana daftar reksadana yang dijual di Bibit ada pasar uang ada obligasi kemudian ada saham ada campuran ada syariah ada US dolar kemudian itu kecentang aja dijual di Bibit nah ini indikator yang agak susah saya jelaskan kalau itu kan ada nama reksadana kalau di kolom pertama itu bisa ditunjuk gak di kolom pertama itu kan ada ABF Indonesia Bond Index Fund nah itu nama reksadananya kalau kalian klik reksadananya itu akan ada prospektus atau keterangan yang berisi apa sih reksadana ini yang mengelola siapa banknya dimana kemudian dana yang dikelola berapa miliar itu akan kelihatan di sana kemudian jenisnya itu adalah obligasi atau saham atau kalau obligasi itu reksadana pendapatan tetap kalau jenisnya itu ada saham berarti itu maksudnya reksadana saham berarti komposisi dari reksadana itu lebih banyak adalah saham perusahaan kemudian perhatikan yang 1D 1month 3month itu adalah imbal hasil atau keuntungan yang diterima oleh investor berdasarkan data historis dari reksadananya itu artinya kinerja reksadananya kemudian last enough itu artinya imbal sorry nilai aktifa bersih nah ini agak susah saya jelaskan nanti belakangan lah di teori investasi dan portfolio kemudian AUM itu adalah under asset management atau dana yang dikelola berdasarkan nilai atau dana yang disetorkan dari investor kepada manajer investasi jadi bibit ini adalah teknologi finansial yang berisikan daftar atau produk reksadana yang bisa dibeli oleh investor publik atau investor retail seperti kita jadi kalau sekarang saya punya dana 1 juta dan saya ingin investasikan melalui reksadana maka saya tinggal install aplikasi bibit kemudian saya akan pilih reksadana mana yang saya ingin beli ingat ya bibit ini bukan yang membuat reksadana produk reksadana itu itu dikelola oleh manajer investasi jadi kalau ada yang namanya depannya itu adalah bahana berarti itu bahana sekuritas yang punya kalau batavia berarti batavia sekuritas kalau ada mandiri sekuritas berarti dia punya produk reksadana sendiri ada banyak sekali manajer investasi di Indonesia yang mereka punya masing-masing produk investasi dalam bentuk reksadana kalau kalian mau cek kalian bisa klik nama reksadananya jadi dalam teknologi finansial berbasis investasi itu ada sebenarnya banyak kelompok yang terlibat pertama itu adalah publik sebagai investor kemudian teknologi finansialnya contohnya disini bibit sama bareksa kemudian manajer investasinya kalau bibit dan bareksa ini namanya aperd atau agen penjual reksadana jadi dia hanya menjualkan aja kalau kalian kena resiko terkait kehilangan uang mereka gak tanggung jawab jadi yang pertama itu adalah investor publik kemudian agen penjualnya misalkan bareksa bibit atau tanam duit kemudian manajer investasinya yang membuatkan kalian produk investasi yang akan mengelola dana kita kemudian itu adalah bank custodian bank custodian itu adalah tempat dimana kita menyimpan uang kita kalau kita beli reksadana itu kita transfer ke sebuah bank yang akan menjadi tempat para manajer investasi untuk mengelola dana investasi dari nasabah mereka oke sampai disini jelas ada pertanyaan ya mungkin bagi yang agak susah memahami nanti bisa baca baca memang ini agak susah karena harus dipahami dulu teori investasi dan portfolio gitu tapi gak masalah karena paling gak kalian tau lah sekarang bahwa berinvestasi untuk generasi muda itu sangat gampang gitu dan kalian tidak perlu menyebut diri kalian investor kalau kalian berinvestasi 1 miliar gitu kalian berinvestasi 10 ribu aja udah bisa disebut investor jadi kalau kalian mau punya perusahaan ciri dari kita punya perusahaan itu kan punya saham ya kalau orang-orang bilang beli aja reksadana saham misalkan 500 ribu maka kalian sudah masuk sebagai pemilik perusahaan kan ada kebanggaan untuk terus berinvestasi Rita ada yang mau dijelaskan lagi dari bibit jadi bagi yang mau tahu tentang bibit dan investasi kalian bisa baca blognya bibit itu ada di menu di atas bisa ditunjuk gak Rita ada blog di sana dan ada frequently ask question tentang apa itu reksadana bagaimana cara kerja di sistemnya bibit nah itu silahkan bisa kalian baca di sana terima kasih Rita sudah bersedia presentasi sekarang bisa saya yang presentasi Rita ya oke jadi ada juga teknologi finansial yang kita anggap itu ada di untuk investasi itu ada juga di Bukalapak sebenarnya ya meskipun Bukalapak adalah platform untuk e-commerce tapi mereka punya fitur yang kita anggap bisa sebagai teknologi finansial untuk membantu generasi muda untuk berinvestasi misalkan kalau sekarang kalian install Bukalapak di menu investasi itu akan ada dua jenis kategori untuk investasi bisa Bukareksa atau Bukamas kita pakai yang Bukareksa dulu ya nah ini layar saya terlihat gak oke terlihat ya nah ini adalah halaman dari Bukareksa saya tidak bukanya dari aplikasi ponsel jadi kalau kalian install Bukalapak nanti lihat di menu investasi itu akan ada Bukareksa kalian bisa klik di sana kalian gak perlu login ya kalau kalian sudah install Bukalapak kalian sudah langsung login nah disini ini cukup mudah caranya sama seperti belanja online sebenarnya kalau kalian mau tahu seperti apa itu investasi di Bukareksa kalian bisa baca artikel ini nah misalkan kita klik lihat produk produk Reksadana itu dibagi jadi yang pertama adalah pasar uang jadi disini ada pasar uang ada pendapatan tetap ada campuran ada saham jadi kalau generasi muda mahasiswa itu lebih cocok lah pasar uang atau pendapatan tetap ya nah ini nama reksadananya reksadana pasar uang ini adalah produknya namanya itu adalah mandiri investa pasar uang manager investasinya itu adalah mandiri investasi ya kemudian kalau saya mau lihat saya tertarik nih saya mau beli ini kan ada banyak sekali produk reksadana ya jadi kalian harus tentukan dulu kalian bisa membeli atau menerima risiko yang mana kalau kalian ingin risiko yang kecil kalian bisa beli pasar uang kalau kalian bisa menerima yang besar risikonya maka kalian bisa beli saham reksadana saham misalkan kita mau cek reksadana pasar uang gitu ya nih reksadana pasar uang kalau klik beli kan langsung beli ya kalian bisa seperti belanja online nih kalau kita mau tahu kinerja dari reksadana ini kita lihat grafik kita klik grafiknya nah ini ya ini kan hasilnya dia selalu naik ya harganya tapi kenaikannya itu kecil dari 1534 ke 34,7 ke 34,8 dan seterusnya tapi dia terus naik kalau kita lihat satu tahun nah ini ya ini cenderung naik nih tapi kenaikannya kecil gak pernah turun kan karena 1460 sampai sekarang menuju 1530 gitu nanti akan ada yang namanya nilai aktifa bersih ya ini jadi kalau kalian beli reksadana 100 ribu maka 100 ribu itu akan dibagi dengan 1500 ini itu akan mendapat unit berapa reksadananya kalau kita beli saham itu namanya lembar atau lot gitu ya kalau reksadana kita namanya UP atau unit penyertaan gitu kemudian kalau ini reksadana pasar uang kalian juga bisa lihat misalkan reksadana saham ya kalau tadi kan harja nanya kok bisa ada minusnya misalkan coba lihat ini lihat grafiknya nah ini lihat 7 hari dia kenaikan terus tiba-tiba turun nah ini kalau reksadana saham kan wajar apalagi lihat saat satu tahunnya nah ini pasti naik turun naik turun naik turun nah biasanya investor itu akan terjatuhnya deg-degannya di sisi ini ya ini bulan Maret nih bulan Maret ini adalah sisi-sisi mulai pandemi ya jadi terjun jauh dari 16 ribu harganya kemudian menjadi 10 ribu hampir 10 ribu tapi lambat laun mengalami tetap kenaikan mulai kembali harganya ke 18 ribu harga maksimalnya jadi kalau kalian bisa menerima resiko yang besar kalian bisa ambil reksadana saham tapi kalau enggak kalian bisa pakai reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap tapi baca-baca dulu ya apa arti reksadana pasar uang apa arti reksadana pendapatan tetap agar kalian tidak asal untuk membeli kemudian angka-angka hijau ini itu adalah keuntungan yang bisa didapat investor 0,01% kalau per tahun itu bisa menjadi 5-7% jadi kalau kalian mau beli kalian tinggal ambil klik beli tapi ya harus login karena disini kan saya enggak login kemudian bayar deh bisa via Indomaret bisa via Alfamart atau virtual account atau transfer dan seterusnya nanti akan kelihatan berapa nilai investasi kalian di beranda kalau saya kan belum login ini total investasinya kan 0 rupiah kemudian keuntungannya kan 0% karena belum login oke jadi kita bisa klik disini misalkan reksadana pasar uang ada namanya prospektus kalau kalian mau tahu seperti apa itu reksadana ini kalian bisa klik ini dan apa namanya kalian bisa baca seperti apa itu reksadana pasar uang jadi prospektusnya prospektus itu ibaratnya kurikulum vitae lah dari ininya ya dari reksadana ini setiap reksadana itu punya prospektus masing-masing untuk melihat apakah profil investor cocok dengan reksadana itu ini masih loading ya udah yang contoh lain misalkan ini oke jadi prospektus itu ibaratnya adalah CV ya atau kurikulum vitae nya gitu jadi ini adalah nama produknya ASMOR dana obligasi nusantara gitu kemudian ini adalah manajer investasinya ASMOR ekuitas gitu ya ASMOR manajemen gitu lah kemudian bank kustodiannya adalah HSBC jadi kalau kalian transfer uang untuk beli reksadana ini maka uang kalian akan dikelola di HSBC nah ini banyak ya jadi agak susah juga nih bacanya seperti baca peraturan gitu tapi bagi yang ingin mengetahui investasi kalian harus baca ini untuk mengetahui seperti apa portfolio dari masing-masing reksadananya gitu ya gitu oke sampai disini ada pertanyaan dulu terkait dengan fintech yang bergerak di platform investment itu investasi ada pertanyaan oke mungkin teman-teman disini masih belum gini ya belum terlalu terlibat dalam investasi jadi mungkin masih agak bingung ya paling tidak dari materi ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan investasi itu sekarang bukan lagi kegiatan yang mahal yang harus dilakukan oleh orang yang sudah punya pendapatan baik gitu ya sekarang generasi muda pun termasuk mahasiswa yang dalam tanda petik uang bekalnya itu mungkin dapat dari orang tua itu sudah bisa melakukan kegiatan investasi kalian yang paling mudah itu bisa berinvestasi melalui Bukalapak bisa pakai Bukareksa dulu jadi beli investasi pasar uang dulu misalkan setiap minggu beli 10.000 atau 50.000 gitu kemudian lihat berapa kenaikan dari reksadananya ketika nilainya itu naik ya kalian dapat keuntungan misalkan 500 rupiah 1000 rupiah itu kan sudah menambah semangat untuk motivasi dan motivasi untuk investasi gitu jadi saran saya coba pelajari investasi untuk generasi milenial karena zaman pandemi ini mengajarkan kita bahwa investasi itu sangat penting untuk masa depan dan ketersediaan dana darurat itu sangat penting jadi mumpung masih muda pelajari kegiatan investasi menabung dan mempersiapkan dana darurat untuk kalian di masa depan gitu kalau saya bisa cerita salah satu penyesalan saya adalah saya tidak berinvestasi dari saya punya mulai KTP dari mulai punya KTP seandainya saya sejak punya KTP itu mulai berinvestasi mungkin tentu ceritanya akan beda jadi jangan diulangi kesalahan saya teman-teman disini yang mau berinvestasi silahkan pelajari dulu pahami resikonya agar tidak terkena investasi yang bodong ini kan semua jurusan akutansi lah pasti bisa memahami lah istilah-istilah dalam investasi gitu oke sampai disini ada pertanyaan ada pertanyaan terkait fintech bergerak di investment jadi contohnya itu ada Bukareksa ya dari Bukalapak kita anggap masuk fintech lah kemudian Bukareksa ada bibit dan tanam duit jadi silahkan dibaca dan dipelajari bagi yang tertarik silahkan berinvestasi minggu depan kita akan pelajari tentang perdagangan elektronik atau e-commerce ada yang mau presentasi? seharusnya Rami yang mau presentasi karena kalian selalu belanja online ada yang mau presentasi? terkait e-commerce ya misalkan kalian bisa presentasikan Tokopedia presentasikan Shopee presentasikan Bukalapak cara kerjanya e-commerce itu dapat dari mana kemudian bagaimana mereka membuat apa namanya big data kemudian user interface ada yang mau? cara kerja dari marketplace misalkan Bukalapak dan seterusnya ada yang mau presentasi? siapa yang mau? pasti semua pernah belanja online kan ya? belanja daring lewat e-commerce pernah kan? ini gak siapa yang pernah belanja siapa yang pernah belanja lalu di Shopee? ya itu udah siapa yang belanja sih gak perlu buat PPT buat website buat materinya dari website itu aja seperti tadi misalkan Shopee itu cara kerjanya gimana sih? gimana sih bisa ada toko di Shopee itu caranya gimana? kemudian Tokopedia itu apakah kalau semua daftar di Tokopedia itu semuanya diterima gitu terus kalau ada pedagang yang nakal itu gimana mekanisme sanksi dari e-commerce-nya gitu ayo siapa yang mau? Suartini sama Rita tunjuk deh temannya yang untuk presentasi minggu depan gak bisa nunjuk-nunjuk pak kenapa? iya pak hari minggu sorry aja ini udah materinya gampang tugasnya jarum presentasi gak perlu buat PPT waduh saya serba salah juga ya apa ya maksudnya kan kalau bisnis digital dan teknologi keuangan ini kan juga kalian alami sehari-hari kan saya mencoba untuk mencari materi yang sebagai generasi muda kalian alami contohnya belanja daring atau e-commerce kan sudah menjadi sehari-hari ya pasti setiap hari kalian pernah buka Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee gitu yang memang menjadi kegelisahan dari apa namanya teman-teman yang di bisnis digital itu kita sebenarnya tidak memahami cara kerja dari Shopee itu misalkan seberapa banyak sih dari kita yang ketika membuat sebuah akun di sebuah aplikasi kita membaca syarat dan ketentuan atau petunjuk penggunaan aplikasinya sebelum install saya rasa itu gak jarang sekali misalkan kalau kita mau belanja di Shopee atau Tokopedia pernah gak kita baca frequently ask question mereka pernah gak baca pedoman-pedoman terkait konsumen gitu pernah gak baca bagaimana sebenarnya cara kerja mereka fungsi rating itu seperti apa kemudian fungsi untuk review itu seperti apa pernah gak kita maksudnya pahami fitur itu gunanya untuk apa gitu jadi jadi itu yang tidak dipahami sehingga banyak misalkan pedagang yang apa namanya pembeli yang sebenarnya penjualnya baik tapi senatnya itu diberikan rating yang jelek atau komentarnya itu gak sesuai dengan produknya gitu itu banyak terjadi dan itu kan membuat ekosistem e-commerce kita jadi rusak gitu jadi di materi ini sebenarnya kan saya gak mempersulit gitu loh kalian hanya tinggal bercerita tentang pengalaman menggunakan e-commerce gitu kan juga udah gak buat PPT lagi langsung dari website e-commerce nya jadi kalian tinggal baca e-commerce nya itu informasi apa yang ada di sana dan saya yakin websitenya gak kalian juga baca kan beberapa bagian atau menu di sana gitu kalian langsung belanja ya belanja aja tapi kalian gak pahami cara kerjanya nah itu yang maksud saya harus ditekankan di sini gitu berarti nanti minggu sore gitu ya oke deh gak apa-apa kalau kalian merasa bahwa perlu waktu untuk mempelajari e-commerce nya gitu gak apa-apa tapi biasanya kalau di kelas lain di kakak kelas sebelumnya itu cara mereka untuk memotivasi diri ya atau di pengalaman saya kuliah itu kita terima dulu tantangannya baru kita pelajari gitu itu akan membuat kita motivasi diri kita untuk belajar itu lebih baik daripada misalkan kita menunggu teman untuk menjelaskan ke kita gitu kalau kita lihat di jaman-jaman saya kuliah dulu ketika ada dosen yang memberikan kesempatan siapa yang mau presentasi duluan meskipun kita gak tahu materinya tapi kita mencoba untuk bisa mempresentasikan itu ya karena itu kan cara kita untuk memotivasi diri untuk mau belajar kalau kita menunggu teman ya mau gak mau teman yang lebih dulu belajar dari kita kan gitu logikanya sama seperti Tadu Suartini dan Rita belajar aplikasi Bareksa dan Bibit kalau di minggu lalu mereka bilang bahwa Pak sayang presentasi Bareksa gitu meskipun di pikirannya Suartini dia gak tahu apa itu Bareksa tapi ketika dia mengucapkan itu maka motivasi dirinya untuk tahu apa sih Bareksa maka akan lebih kuat gitu jadi dan orang yang lebih tahu dulu kan yang akan lebih menang ya mereka beradaptasi dengan cara itu jadi sebenarnya kalau di bisnis digital ini prakteknya udah banyak seharusnya kalau teman-teman disini saya minta untuk presentasi itu ya saya dulu Pak gitu jadi niat kita untuk belajar itu jadi lebih tumbuh daripada kita harus diberitahu oleh orang lain oke deh gak apa-apa tapi itu kan tergantung dengan teman-teman semua ya saya gak tahu kondisi di kelas 3 AC apakah banyak tugas atau apakah ada tugas-tugas yang menumpuk gitu tapi saya rasa di mata kuliah ini saya sudah mencoba untuk memberikan tugas yang proporsional yang sesuai dengan kondisi kita belajar secara daring gitu saya rasa tugas ini sebenarnya bisa dilakukan gitu berarti hari minggu sore ya dari kelas 3 AC ya oke nanti ya nanti tolong suarti ini atau korti kelas 3 AC itu menginformasikan ke saya siapa yang akan presentasi ya teman-teman 3 AC bisa presentasi tentang Shopee Tokopedia Bukalapak kemudian platform yang lain platform e-commerce yang lain misalkan BliBli Lazada dan seterusnya kita akan pelajari bagaimana cara kerja mereka kemudian mereka dapat keuntungan itu dari mana kenapa ada fitur review kenapa ada fitur komentar kenapa ada fitur pembayaran digital dan seterusnya jadi kita akan bahas itu oke nanti minggu sore berarti saya tunggu siapa yang akan presentasi ya oke kalau tidak ada pertanyaan ada pertanyaan terkait materi minggu depan tidak Pak oke semua jelas ya oke deh kalau tidak ada terima kasih banyak sudah ikut kuliah hari ini ya semoga bermanfaat materi yang platform untuk investasinya meskipun tidak tertarik sekarang tapi nanti mungkin setelah dapat mata kuliah teori investasi dan pasar modal teman-teman bisa tertarik untuk berinvestasi gitu ya nanti pesan saya adalah pelajari dulu apa mekanisme investasinya jangan langsung tergiur dengan keuntungan yang besar agar tidak tertipu gitu jadi teman-teman disini sudah punya ilmu pakai ilmu itu untuk menganalisa lebih jauh sudah punya kemampuan literasi jadi baca dulu yang banyak pengalaman orang itu dibaca sehingga kita tidak tertipu dengan investasi yang bodong itu saja pesan saya ya oke terima kasih banyak ya sudah ikut kuliah hari ini semoga bermanfaat kita ketemu minggu depan di jam yang sama dengan materi terkait cara kerja dari perdagangan elektronik atau e-commerce ya oke bagi yang sudah silakan bisa meninggalkan Google Meet-nya ya terima kasih ya terima kasih Pak terima kasih Pak